Hai cari sapa Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim lucu bahwa nama Ibnu Hajar Habib yang alim masyiat itu lebih utama daripada kepala kiai ngarang kalau untuk menarik pengikut caranya enggak seperti itu pelintir-pelintir makolah menghina merendahkan kiai ulama emangnya kiai itu siapa? ulama itu siapa? tahu enggak sih? ulama itu pewaris nabi yang dicinta nabi, dicinta Allah kiai bahasa nusantaranya itu ada racun itu pada diri kiai itu siapapun yang menghina menghina Allah malah kan aku alat itu oh saya kan habib, sekalipun habib coba saja dalam diri saya kan ada darah yang ma'alir darah Rasulullah ulama juga bisa jadi hanya ulama, diem-diem gitu enggak mau pamer-pamer, enggak mau ngaku-ngaku enggak mau pamerkan gelar gitu begitu saudaraku jadi jangan sembarangan justru ya al-alim itu ya itu abtul min al-fi'abid orang yang alim itu itu lebih utama daripada seribu ya habib yang bodoh itu 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 al-fakih ya al-fakih itu al-shaddu ya al-shayton ya min al-fi'abid setan itu lebih berat menggoda satu ya kiai satu kiai itu lebih berat imbang menggoda habib bodoh seribu habib gitu gitu itu hadis bukan makolah lagi itu ya itu hadis itu yang direwayatkan oleh kalau enggak salah Ibnu Majatan atau Zemuzi itu ya Abbas suratullah itu dalam serba saja itu dalam tanggung pulkau dan lupa bulhas itu yang benar ya jadi saudara-saudara ini enggak boleh terpengaruh doklin-doklin semacam ini disuni penyesatan umat itu ya bodoh tetap bodoh enggak ada guna penyakit itu bahkan kalau bangga itu justru gitu ya menentang dalam aturan Islam fasik itu namanya orang fasik itu enggak boleh diikuti seperti itu meskipun apa geranya habib itu enggak usah diikuti sebab apa habib itu juga bukan maksum gitu ya yang maksum itu kanjeng habib gitu loh ya habib itu bisa juga itu kok wala bisa juga neraka gitu loh apa yang diikuti ya kalau memang habib itu bagus mencermin ahak nabi gitu kan ya ya tidak ikuti tapi kalau habib macam buruk buruh mengaku utama dari mana gitu kan kemuliaan itu kan berdasarkan ilmu Allah sendiri itu yang mengatakan Masa Allah ditentang gitu kan ya Masa Allah ditentang benar mana Allah dengan habib yang ucapkan ya tentu saja benar Allah kemudian orang mulia itu bukan habib orang mulia orang yang tahu itu kata Allah coba percaya firman Allah apa percaya habib gitu ya jadi bukan gelar yang meninggikan orang ya yang memuliakan orang gitu ya yang menilai kualitas tetapi sejauh mana dia itu ya mampu mencerminkan ahlak nabi gitu kan kemudian mampu untuk menjadi tauladan itu agar umat semangat itu bukan malah meracuni dengan makor-makor yang menyesatkan ini ya tidak boleh diikut itu wajib bunuh di jauh itu